Terluntuk abang-abang pilot dan co-pilot, kok bisa-bisanya? Tidur 28 menit di atas pesawat. Ini kalau penerbangan Surabaya ke Jakarta, ini udah nyampe setengah perjalanan. Pasti kalian tidurnya ngorok ini. Untung nggak ketahuan penumpang yang di belakang. Kalau ketahuan penumpang yang di belakang, ini nyawa mereka ketar-ketir ini. Mau keluar nanggung, udah di ujung padahal nyawanya ini. Kalau misalnya keluar sekalian takut nggak kembali. Padahal sebenarnya, malaikat udah menyiapkan protokol kesehatan ini. Apalagi mungkar nanggit ini. Pasti udah mencatat ini. Kenapa ini tidur? Tidur. Tidur.